selamat menikmati selamat menikmati penerbitnya adalah asena pustaka terbit pada tahun 2019 ini cetakan pertama ya dan tebalnya ukurannya 13x 19 cm dan untuk tebalnya itu 7 sampai plus 212 halaman itu untuk biodata untuk kertasnya ya paper seperti ini fontnya cambria dan covernya seperti ini nah kita akan ke isi buku jadi buku ini sebenarnya merupakan kumpulan essay ataupun artikel populer penulis yang dimuat di media masa mulai dari media Indonesia, harian analisa, beritagar dan beberapa media masa yang lain nah di dalam buku ini diberi perakata oleh ketua LPMRI PWNU Jateng yang meneguhkan bahwa realitas pendidikan kita itu memang kadang bahasa penulis itu masih banyak yang perlu diperbaiki terutama dalam aspek guru kurikulum sampai nanti ke pelajaran dan evaluasi atau ujian untuk isinya sendiri di daftar isi ditulis mulai dari aspek guru ya ada guru PAI di simpang jalan, guru BK di sekolah memetakan kompetensi guru guru menghukum dan persepsi kita tentang guru untuk aspek pelajaran ada hilangnya ujian mengarang krisis pelajaran bahasa Indonesia ketika pelajaran sejarah difiksikan revitalisasi pelajaran sejarah itu untuk aspek pelajaran kemudian untuk aspek kurikulum ada tahun baru, kurikulum baru yang ini mengkritik ganti menteri ganti kurikulum kurikulum untuk siapa? membumikan kurikulum berkebudayaan ketakutan kurikulum pelidikan agama Islam kemudian membangkitkan roh KTSP untuk aspek sekolah ada RSBI dan pelidikan global pajar baru pelidikan nasional paut dan hancurnya simpul keluarga kemudian SMK sekolah masyarakat kekinian wajib belajar atau wajib sekolah jadi itu beberapa judul yang di bagian sekolah untuk bagian ujian lubang hitam ujian nasional moratorium UN layu sebelum berkembang sekolah belum siap menoluskan biarkan anak-anak kita mencontek untuk aspek pemerintah sendiri mobil SMK dan uji nyali pemerintah apa kabar SMK paradoks sekolah lima hari sekolah internet dan pendidikan di 3T itu beberapa daftar isi cuman pada subtansinya saya membaca di buku ini sebenarnya berisi tentang kritik ataupun refleksi bahwa ujian nasional itu menjadi momok yang menakutkan baik bagi siswa maupun bagi sekolah itu sendiri sehingga ujian nasional ini ibaratnya menjadi parameter sekolah itu bermutu atau tidak berkualitas atau tidak karena ketika ada satu sekolah atau madrasa yang satu siswanya tidak lulus ujian nasional bahkan ini menjadi salah satu aib ya aib besar dosa besar sehingga apapun usaha dilakukan mulai dari istri bahkan nanti ujung-ujungnya ada bahasanya itu contek masal meskipun kong kali kong antara sekolah pengawas maupun pihak internal dari sekolah tempat ujian nasional tersebut jadi ini beberapa refleksi penulis yang kemudian dibahasakan sebagai dicontek itu menjadi aib menjadi sebuah hal yang haram padahal kalau itu ujian yang memang tidak hanya melulu pada aspek nilai kognitif tapi juga penanaman karakter harusnya tidak seperti itu maka bahasa penulis itu sudah biarkan anak-anak kita mencontek saja daripada mengekang dan ujian nasional itu menjadi hantu bagi para siswa atau pelajar kita disini juga penulis mengulas bahwa sistem atau pemilihan metode ujian nasional yang rata-rata masih menggunakan pilihan ganda atau jenis soal multiple choice itu rata-rata memang mudah untuk dicontek atau gampangannya itu anak ketika mencontek dengan temannya itu ya A sampai A, B, C, D itu jawaban 1 sampai 5 misalnya seperti itu nah dan juga jenis pemilihan soal itu menjebak ya kalau dalam bahasa evaluasi itu ada fungsi distraktor atau fungsi pengecoh dari soal tersebut nah makanya penulis dalam hal ini mengusulkan agar pola pemilihan soal dalam ujian nasional tidak lagi multiple choice tapi bisa digani dengan orian ataupun esay nah makanya kalau di dalam esay itu ada meniru atau menyadur atau merujuk pada buku yang secara subtansi itu dalam bahasa penulis itu sama saja mencontek mencontek juga demikian tetapi kenapa kalau itu ada rujukannya disebut atau ada bukunya sumbernya disebut merujuk atau mencitasi atau mengutip padahal mengutip jawaban teman itu juga bagian dari mencontek menurut penulis nah makanya paradigma mencontek mengutip merujuk ini bagi penulis sesuatu yang perlu disinkronkan agar tidak jadi kesalahpahaman kalau itu mengutip teman kan tidak ada masalah karena dia mengutip tapi mengapa disebut mencontek itu yang secara budaya dan beberapa paradigma oleh penulis itu hal yang wajar dan memang seharusnya sekolah maupun guru itu ya sudah biarkan anak-anak kita mencontek lah daripada mengekang mereka untuk terus apa ketakutan dengan hantu-hantu pendidikan nasional jadi itu ya hal yang menarik dan buku ini saya kira kekurangannya hanya pada aspek layout pilihan diksinya juga bahasa sederhana karena bahasa media masa dan saya harap ini menjadi bagian dari tambahan literatur kajianah perbukuan di Indonesia untuk kelebihannya saya kira buku ini sangat berani baik secara bahasa maupun diksi dan lain sebagainya demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf untuk review buku biarkan anak-anak kita mencontek semoga bermanfaat jika ada kekurangan dan kesalahan saya dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi selamat menikmati